Intro 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 Halo Earth, welcome back with me and the FB1ER FB1ER Intro 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 Oke guys, jadi project convert kita kali ini buat bodinya doang ya, udah beres jadi ini udah jadi FB1ER Gila tapi gini yang pertama sih gue seneng banget ini kayak mpik jaman dulu banget nih gue pernah banget beda pelek doang ya jadi begini gitu hitam type R tuh jarang banget guys tapi emang ada jadi ada hitam, ada biru, ada putih tau gue ya, mungkin ada warna lain yang gue gak tau nah hitam tuh salah satunya jarang biru tuh jarang banget, terus ada silver juga type R itu ada silver juga nah ini salah satu hitam biru sih tetep keren banget cuman ini hitam juga bagus tuh ya Hauk Black padanya kalau Civic FD standar ya nah ini udah jadi pertama yang kita ubah tuh dari bumper depan bumper depan udah pake type R dan disini ada tulisan type R kayak aslinya guys ada tulisan type R nya terus grill ini tuh dipindahin dari standar jadi jangan sedih, kalau kalian liat-liat type R kok ininya chrome gimana ya nah itu tuh sama standarnya kalian FD1, FD2 yang pre facelift tuh sama kalau yang facelift beda dia udah udah lebih kotak-kotak gitu ya kalau ini yang pre facelift itu masih sama terus udah ditemenin sama red emblem juga ini cuman red emblem udah harus ganti ya udah lama terus, ke samping itu ada side skirt ini clampingnya ada side skirt terus belakangnya full bumper dan ada diffuser ini dan pake kelapot HKS Silent HKS High Power yang original Jasma guys ini jadi kelapotnya original dan suaranya masih bulet ya bisa kita cek ini kelapotnya buat gue pakein yang buat EVO 8 jadi ya masih empuk-empuk gitu lah suaranya gurih-gurih gitu see gak terlalu berisik kan kita gas ya yoi jadi masih gak terlalu ganggu kalau mau buat harian lampotnya masih oke banget dan ini gue udah ganti pipanya juga pake stainless jadi kelapot standarnya gak bakal dipotong-potong guys walaupun emang sebelumnya lampotnya udah dipotong sih sama owner sebelumnya ini kan dia jadi beli dari keponakannya ya ini omnya beli, tadi udah dimodif mobilnya dibandung gue liat ada stiker GENX juga tuh mungkin dulu pasang audio karena ya nanti kita liatin interiornya terus ini di standarin terus dimodif lagi akhirnya sama si omnya kesini gitu jadi ya kontak-kontakan juga lah ini udah mengkilat banget terus wing juga ini pake type R ini dia tripis ya jadi kebagi tiga bagian satu, dua, tiga nah di bawahnya itu tuh dia ada bautnya gitu cuma kita udah tutup disini jadi ada setelannya nanti si wingnya bisa gini bisa gini guys itu renceng banget gitu terus gue setelan QC nih kalau ada yang kotor-kotor gue mau bersihin dulu terus di kiri yang sama saya skirt doang terus kita liat interiornya guys gue pengen tanya ke kalian belan gak oke jadi yang gue bilang tadi ini mobil kayaknya bekas di audio-in terus di standarin guys jadi ini kemarin pecah nih ini kemarin pecah terus nah gue udah gak bisa liat si pecahnya dimana nah gitu ini gak udah dirapiin banget tadi pecah di bagian sini nih ini kita cat full segini jadi rapi tadinya juga disini ada bekas luka bekas mana parfum gitu terus udah kita cat juga jadi ini sama sini udah gak ada belangnya guys malah lebih bersih aja gitu ini udah rada kotor sih harusnya gue cat sampai sini kemarin cuma gak belang jadi gak masalah terus sisanya interiernya standar cuma joknya doang dilapis jok semi kulit gitu kalau FD1 itu standarnya dia fabric ya ini udah diganti ganti semi kulit tapi emang warnanya beige juga terus setir ini juga udah dilapis karena setau gue kalau FD1 itu dia belum kulit kalau FD2 dia kulitnya udah yang kulit bolong-bolong gitu ini dia lapisin diri keliatan banget sih jahitannya juga gede ya harusnya jahitan kecil terus ini penyakit nih emblem pasti putih jadi kalian mending beli emblem merah ya sekalian terus kita lihat ini konsol ada tisu dalam yaudah sih interiornya gitu paling karpetnya pake yang bihun-bihun terus udah kilometer terus ini masih kaset guys kalau FD2 dia dapetnya kayak gini juga si apa nih namanya gue lupa Kenwood juga dapetnya Kenwood dan gue kangen sih gue pengen buka liat dia dapet Kenwood nah kalau FD2 lucunya kalau FD1 itu dapetnya yang kaset kalau FD2 itu dapetnya yang CD doang cuman ada USB ini ga ada USB kalau FD2 ada USB asli kita mati dulu di standar nya dan ini dia bisa jadi lumba-lumba gitu sebenernya gue lupa gimana caranya standby terus oke pokoknya kalau dulu di FD2 gue ini ya lumba-lumba gitu bener-bener lucu banget sih gue kangen banget sama nitip gitu deh jadi bedanya itu kalau ini dia ada kaset kalau FD2 itu dia USB oke asli kita mati dulu terus speedometer udah nyala semua ya ini nyala ini nyala ini nyala lampu itu nyala terus ini bisa diterangin gelapin disini speedometernya disini oke oke jadi overall mobil udah jadi tinggal orangnya nyari pelek aja nih owner-nya katanya sih mau ganti pelek link 18 pake per race-racean duniawi gitu katanya bisa tinggal gitu nanti plat nomor kita pasang ini gue tadi mau nunjukin dulu aja kita cataknya sampai ada tulisan type R nya juga tetep jadi ntar tinggal pasang plat nomor terus udah mobil juga udah dipoles cuman emang ada yang gak ketolong beberapa nih kita kompornya di repaint repaint kali ya ya bener ya repaint lagi kah keren kah biru sih gue type R entah kenapa suka banget kalau yang biru birunya type R tuh keren banget kalian bisa cek di google FB2R Blue tuh birunya keren banget tadinya gue mau sifat gue biru itu cuman akhirnya ke birunya M3 dan ya cukup membawasan kan makanya gue ganti abu nah mungkin next nya gue warna itu kali yaa gak tau sih oke jadi doain aja jangan lupa buat yang ingin cek cek ada di earth premium atau cek tujuh instagram kita linknya ada disini jangan lupa subscribe juga biar kalian bisa bantuin kita nyampai 50k at least tapi ya bisa kalau bisa pastinya lebih lah ya biar kita lebih semangat bikin konten dan gue bisa ada lesan buat modif lagi si pick gue gitu oke guys jadi mungkin to the topic begini dulu ini pekerjaan kita buat convert ke type R yang which kalau mau persis banget ini udah bener nanti ini handle tinggal ditemin nih warnin body list ini warnin body diratain tapi ya terus sama tutup bagasi belakang guys itu harus ditutup kenapa? karena kalau type R kuncinya itu dia gak dua tapi tiga disini ada bagasi kayak Accord guys jadi kalau mau mirip banget tinggal itu dan kamp mesin kamp mesinnya emang mungkin gak terlalu keliatan tapi kalau type R tuh disini ada tekukan aduh gue punya sih nanti gue contohin deh ada tapi gue belum bawa kesini masih di antah berantah kamp mesinnya oke jadi mungkin itu dulu jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati